Intro Pasutri asal Pasurwan di beku kelantaran nekat edar narkoba 7 hari jilang perayaan Imlek, lebih dari 60 patung para dewa dimandikan Intro Salam jumpa pemirsa, apa kabar anda hari ini? Berita-berita teraktual dan terpercaya akan kami rancang dalam program Gajaya Nanyu selama 30 menit ke depan Bersama saya Ayu Fatima, inilah Gajaya Nanyu selanjutnya Sepasang Pasutri asal Pasurwan harus berurusan dengan kepolisian resort Melangkota Lantaran nekat mengedarkan narkoba jenis sabu di kota Melang, Jawa Timur Pasutri yang berprofesi sebagai petani itu nekat mengedarkan barang haram tersebut demi mencukupi kebutuhan ekonomi Pasangan suami istri bernama Bambang Alia Samali dan Indri Suliana asal Pasurwan ini Diamankan unit resort narkoba Polres Melangkota karena nekat mengedarkan narkoba jenis sabu kepada Supuprianto yang juga warga Pasurwan di kota Melang Penangkapan Pasutri pengedar sabu ini berawal dari ditangkapnya Supuprianto yang kedapatan menyimpan narkoba jenis sabu sebanyak 6,3 gram di kota Melang Kemudian tim penyidik melakukan pendalaman kasus dan berhasil mengamankan Bambang dan Indri peserta barang bukti sabu sebanyak 36 gram di desa Sapulante, Kapuaten Pasurwan Modusnya Bambang yang bertindak sebagai pengedar menyuruh sang istri Indri sebagai kurir narkoba untuk diantarkan ke tersangka Supri Sementara dari pengakuannya pelaku nekat mengedarkan barang haram itu karena terdesak kebutuhan ekonomi Dari hasil penelidikan kita amankan awalnya kita amankan saudara SQP Kemudian kita amankan berserta barang buktinya sebanyak 0,36 gram Kita kembangkan ternyata yang bersangkutan berhasil membeli dari saudara BAM dan S Dari BAM dan S kita berhasil mengamankan 36 gram sabu di Sapulante, Kapuaten Pasurwan Ya, yang dua orang Pak Sutri yang kita amankan BPN sebanyak 36 gram Semuanya bukan tiga orang bukan warga malang namun warga Pasurwan Akibat perbuatannya sang Pasutri dijerat pasal 114 nomor 35 tahun 2009 ancaman maksimal 20 tahun kurungan benjara Sementara Supri dijerat pasal 112 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 dengan ancaman maksimal 12 tahun benjara Polisi pun masih mengembangkan kasus ini guna mengejar bandar yang memasuk narkoba kepada Pak Sutri tersebut Dari Kota Malang, Ahmad Amin melaporkan Malang Corruption Watch atau MCW menyoroti tidak transparannya laporan dana kampanye pilek kepada KPU Oleh masing-masing caleg maupun partai politik yang akan bertarung dalam pemilu 2019 ini Kondisi tersebut dianggap MCW rawan kembali memicu praktek korupsi pasca terjadinya penatapan 41 tersangka Yang melibatkan anggota DPRD Kota Malang atas kasus huap beberapa waktu yang lalu Malang Corruption Watch menyoroti buruknya sistem transparansi laporan dana kampanye Yang dilakukan oleh calon legislatif maupun partai politik yang akan bertarung dalam pemilu 2019 mendatang MCW menyatakan bahwa dari 14 partai politik baru satu partai saja yang laporan dana awal kampanyenya transparan yakni PDIP Hanya saja belum dilampirkan secara jelas sumber dana kampanye Sementara 529 calon legislatif pada pilek 2019 mendatang Juga dinilai belum dilampirkan secara transparan sumber dan besaran dana awal kampanye Kondisi tersebut dinilai MCW dapat kembali memicu terjadinya praktek korupsi khususnya di level legislatif Sorotan itu dilontarkan MCW pasca terseret 41 mantan anggota DPRD Kota Malang Dalam kasus huap yang dilakukan mantan wali Kota Malang beberapa waktu yang lalu Salah satu hal yang menjadi sorotan masyarakat yaitu tentang kampanye Dan kampanye itu tentunya dia membutuhkan dana Di peraturan KPU nomor 24 tahun 2018 itu disebutkan bahwa dana kampanye itu berasal dari partai politik dan juga dari calon legislatif Nah jenis-jenisnya itu ada barang, ada jasa dan juga ada uang Dari hasil kajian MCW itu kita mencatat bahwa di tahun 2019 ini ada 14 partai politik dan 529 calon legislatif Dan mereka harus melaporkan laporan awal dana kampanye atau yang biasa kita sebut LADK Terus LPSDK, laporan penerimaan sumbangan dana kampanye Intan menambahkan bahwa KPU harus bertindak tegas kepada parpol maupun caleg Bisa melaporkan dana kampanye baik LADK, LPSDK dan LPPDK dengan transparan Dari Kota Malang, Ahmad Amin melaporkan Jangan kemana-mana pemirsa, gajah yang nanyis akan kembali di Kelara Pariwara berikut ini Jangan kemana-mana pemirsa, gajah yang nanyis akan kembali di Kelara Pariwara berikut ini Ribuan warga dari beberapa desa di Kecamatan Jendu, Kepatian Tuban Mengelar aksi demo di kantor DPRD, Kepatian Tuban setempat Mereka menolak pembangunan kilang minyak di desa mereka Dengan alasan kilang minyak itu hanya untuk kepentingan perusahaan Bukan untuk kepentingan umum Ribuan warga dari beberapa desa di Kecamatan Jendu, Kepatian Tuban Mengelar aksi demo di depan kantor DPRD, Kepatian Tuban, Selasa Siang Mereka menolak adanya wacana pembangunan kilang minyak Berjoin antara Pertamina dan Rosneft yang akan dibangun di sekitar wilayah desa mereka Mereka menolak kilang minyak dengan alasan Karena wilayah tersebut adalah lahan pertanian atau lahan produktif warga Menurut Munasi, jika ada pembangunan kilang minyak Warga akan sengsara Tidak ada dasar hukumnya Dan kilang minyak tersebut bukan untuk kepentingan umum Melainkan untuk kepentingan perusahaan Karena tidak ada aktivitas eksplorasi atau pengoboran di situ Untuk menyampaikan aspirasi rakyat Karena kabarnya penlock kan sudah turun Kami tidak menerima penlock itu, kami menolak penlock itu Karena penlock itu seharusnya adalah Ada kesepakatan antara pihak perusahaan dengan desa Sedangkan di sini tidak akan ada kesepakatan sama sekali dari pemerintah desa Pemerintah desa sudah menyampaikan surat secara tertulis Dengan tanda tangan bermakre Bahwa pihak desa juga menolak Secara otomatis, pihak desa tidak ada kesepakatan dengan pihak desa Kalau sampai ada penlock turun, itu berarti penlock melanggar hukum Dari Tuban, Jawa Timur, Bobi Suwandi melaporkan 7 hari jelang perayaan Imlek ke-2570 Bagi penganut ke hujung, meyakini jika para dewa yang bersemayam di dalam patung Terbang kekayangan untuk melapor kepada Tuhan Yang Maha Esa Prihal perilaku baik buruk kaum manusia selama satu tahun tinggal di dunia Di kelonteng Tridharma, Chowik, Giong, Kota Kediri Jawa Timur menggelar proses si ritual bersihkan altar tempat Persembayangan sekaligus memandikan patung para dewa 7 hari jelang perayaan Imlek ke-2570 Bagi penganut ke hujung di kelonteng Tridharma, Chowik, Giong, Kota Kediri, Jawa Timur Menggelar proses si ritual bersihkan altar tempat persembayangan Sekaligus memandikan patung para dewa Kelonteng Chowik, Giong, Kota Kediri sendiri merupakan kelenteng Yang diperuntukkan bagi tiga penganut kepercayaan Yakni Tao, Buda, dan Konghujo Kelenteng yang berlokasi di jelang Yosudarso, Kota Kediri, Jawa Timur ini Telah berusia ratusan tahun Dan statusnya sudah menjadi bangunan cagar budaya Yang dilindungi oleh undang-undang Prosesi pembersihan dan pemandian para patung Menggunakan air yang diberi bunga mawar Prajitno Sutikno selaku ketua Yayasan Tridharma mengatakan Jumlah tempat persembayangan yang dibersihkan sebanyak 16 altar Sementara untuk patung para dewa yang dimandikan lebih dari 60 Patung para dewa yang ada di kelenteng Chowik, Giong, antara lain Majo, Dewi Kwan Im, Sang Buddha, Nabi Konghujo, serta lainnya Dari sekian banyak patung dewa yang ada Yang dianggap sebagai tuan rumah atau dileluhurkan di sini Adalah Majo diang Sasemu Altar dan gimsin atau patung Itu untuk mendelang Imlek 7 hari sebelum Imlek Karena kepercayaan kita Yakini Dewa-dewanya naik ke langit Aura atau patungnya Sebelumnya kita yakini kosong Hanya satu tahun sekali kita bisa bersih-bersih Jadi 7 hari sebelum Imlek Ada berapa kimsin? Untuk altarnya kita ada 16 Tapi kalau untuk kimsin atau patungnya Lumayan banyak Karena satu altar ada yang dua Ada yang lima Ada yang lapan Seperti itu Sebelum prosesi ritual Anda kembali dalam program Gajayana News Sejumlah warga Tionghoa Beramai-ramai membersihkan patung dewa Jelang Imlek 2019 Di Kelenteng Eng Angkiong, Kota Malang Pembersihan ini sendiri Bertujuan agar nantinya ketika Imlek Tiba bisa dirasakan lebih khidmat Jelang tahun baru Cina Jelang tahun baru Cina Atau Imlek tahun 2019 Sejumlah warga Tionghoa Nampak membersihkan patung dewa Yang berada di Kelenteng Eng Angkiong, Kota Malang Satu persatu patung dewa ini Dibersihkan dengan menggunakan Rendaman air bunga Selain memandikan patung dewa Juga meliputi pula Penggantian baju dewa Dengan baju yang baru Tak hanya membersihkan patung dewa Umat Yunghoa Juga membersihkan Sebelas ruangan tempat ibadah Yang digunakan para umat Pembersihan dewa ini Merupakan adat atau kebiasaan Yang dilakukan Jelang Imlek Sebelumnya para dewa Diantar pulang Untuk melaporkan Perbuatan umat Selama satu tahun terakhir Mari kita ketahui bersama Bahwa tahun baru Imlek itu Adalah datangnya musim semi di muka bumi ini Kalau rupanya disini banyak Tapi yang jelas Ruangannya disana empat Disini empat Disini ada tiga Itu aja Tapi tiap ruangan kan banyak Seminggu sebelum datangnya Imlek Itu para suci Yang telah membimbing kita Di dalam jalan kebajikan Beliau-beliau itu Diberikan kesempatan Untuk naik ke syurga Menghadap Tuhan Yang Maisa Untuk melaporkan Segenap perbuatannya umat itu Sepanjang tahun yang lalu Nah itu Menanya disitu Makanya kami bersihkan Diversihkan diharapkan Nanti pada hari Tahun baru Imlek Sudah bersih semua Bonsu Anton menambahkan Di tahun babi kayu ini Diharapkan dapat lebih menambah Kedamaian antar umat Dari Kota Malang Ahmad Amin melaporkan 30 menit sudah Saya menemani waktu Anda Terus saksikan kami Dalam program Gajayana News Hanya di Gajayana TV Lebih dekat dan inspiratif Saya Ayu Fatima Mewakili Segenap kru yang bertugas Mengucapkan terima kasih Atas waktu dan perhatian Anda Dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton